Intro Assalamualaikum teman-teman Welcome to Unita Murni My channel Oke guys Kembali lagi di channel Aku Channel Unita Murni Kali ini aku ingin Coba sharing ke kalian Atau berbagi tips Bagaimana sih caranya Menghilangkan Background pada Sebuah foto atau pada foto kita Nah sebenarnya Caranya itu gampang banget Mudah banget untuk kalian Ikuti dan sangat Rekomendasi banget Untuk kalian yang baru menggunakan Coral Draw Atau masih Awal penggunaan Coral Draw Disini aku akan Kasih tipsnya Atau langkah-langkahnya Sedetail mungkin Agar kalian bisa Mengikutinya Dan berhasil dalam Menghapus Background foto Oke sebelum aku mulai Tentunya kalian harus punya Si Coral Draw Oke itu versinya Terserah kalian Mau versi berapa aja Disini aku Menggunakan Coral Draw Yang versi X7 Oke kita langsung Buka aja ya Oke ini tampilan Awal dari Coral Draw Bagi kalian yang sudah Nonton video aku Sebelumnya Pasti kalian udah tau Menu-menunya Atau pengenalan Seputar Coral Draw Bagi kalian yang belum Tonton Kalian bisa Cek Di video aku Sebelumnya ya Oke Sebelumnya Kita harus bikin Dokumen baru dulu Oke Seperti biasanya Kalian isi dulu Nama Kemudian Size-nya itu Terserah kalian Kalau disini Aku pakai Yang size Nah disini Kalian bisa pilih ya Disini kalian Maunya Tegak Ataupun Landscape Oke Lanjut aja Oke Oke Nah disini Kita Masukin dulu Background Bukan background sih Sebenarnya Disini itu Untuk Lembar kerjanya Oke Kita Pilih Rectangle Tool Klik dua kali aja Oke disini Kalian Tampilkan foto Yang akan Kalian Hapus Backgroundnya Oke Oke disini Gak bisa ya Teman-teman Kenapa gak bisa Disini itu Kita bisa Langsung Drag aja Tapi sebelum Drag Kita harus Tekan Open dulu Seperti ini Berarti ini Tidak bisa Nah Baru bisa Kita Drag Oke Kita Kecilin dulu Ukurannya Oke Disini Oke Nah caranya Simple banget Kalian Lihat menu Di atas Oke ada File Edit View Layout Object Effect Bitmap Yang akan kita gunakan Untuk Menghapus Background Kita gunakan Bitmap Tapi sebelumnya Kalian harus Blok dulu ya Foto yang akan Kalian Pilih Bitmap Disini ada Convert Bitmap Sebelum kita Mulai edit Kita Convert dulu ya Disini Kalian Okekan aja Oke Kemudian Kalian Pilih Bitmap Nya Lagi Next Di bawahnya Ada Edit Bitmap Dia akan Diarahkan Pada Tampilan Untuk Foto Oke Nah Ini ya Foto Fan Corel Foto Fan X7 Oke Langkah Selanjutnya Kalian Pilih Menu Yang ada Di Pimpin Kiri Rectangle Mark Tool Oke Selanjut Kalian Pilih Yang Magic One Mask Oke Disini Kita akan Menghilangkan Kalian Hapus aja Caranya Cukup Kalian Tekan D Di Lab Pada Keyboard Kalian Oke Nah Disini Masih ada Sisanya Kalian Bisa Klik Lagi Oke Kalian Delete Lagi Dan Agar Tampilan Backgroundnya Itu Rapi Terhapusnya Kalian Nah Jadi ini Keseluruhan Kalian Tekan Delete Next Finish Editing Save Change To Bitmap Ya Kita Pilih Yes Kita bisa Tutup Sudah Hilang Oke Gampang Banget Kan Teman Teman Oke Disini Oke Jika kalian Gak Mau Menggunakan Line Kalian Bisa Hapus Kalian Bisa Masukkan Background Yang Kalian Inginkan Seperti Tadi Kalian Open Dulu Kalian Pilih Gambar Yang Akan Jadi Background Kalian Oke Kita Pilih Open Gak Bisa Kita Langsung Trap Aja Nah Background Kita Sesuaikan Dengan Ukuran Line Kita Oke Nah Caranya Gampang Banget Kalian Cukup Tekan Pada Keyboard Kalian Shift Dan Pack up Secara Bersamaan Ya Oke Oke Kalian Cukup Rapikan Sesuai Line Yang Sudah Kalian Buat Oke Nah Disini Background Sudah Tidak Ada Ups Fotonya Sudah Tidak Ada Background Lagi Ya Oke Disini Kalian Bisa Simpan Kalian Nah Disini Untuk Simpannya Jika Kalian Hanya Menekan Save Itu Berarti Gambar Kalian Masih Dalam Bentuk Corel Draw Atau Masih Dalam Tipe CDR Nah Caranya Jika kalian Ingin Mengubah Menjadi Bentuk Image Kalian Bisa Tonton Video Aku Sebelumnya Ya Cara Mengubah CDR Menjadi Image Oke Kita Save Oke Guys Ini Adalah Cara Untuk Menghilangkan Atau Cara Kita Menghapus Background Pada Sebuah Foto Oke Dari Video Ini Bagi Kalian Yang Sudah Tonton Video Aku Terima Kasih Thanks Thanks For Watching Bagi Kalian Yang Merasa Video Ini Sangat Bermanfaat Kalian Bisa Share Ke Teman Kalian Dan Jika Kalian Merasa Video Ini Menarik Kalian Bisa Like Dan Yang Paling 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 Terpenting Sekali Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Channel Aku Mohon Dukungannya Untuk Subscribe Channel Unit Amurni Oke Sekian Bye Bye Ditunggu Next Videonya